Selamat menikmati. 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 Netanyi sudah membantu. Selamat menikmati. Atau masuk ke dalam Nah ini sebenarnya ceritanya Nanti cerita Pada zaman Badi Israel Bukan cerita pada masa Rasulullah Sebagai gambaran Bagaimana perjuangan Rasulullah Ketika berdakwa di Mekah Ini kan ceritanya makian Bagaimana intimidasi Perawanan Tekanan dari kurang orang Tafil kuraih Itu tidak lebih besar Daripada perjuangan Bagaimana orang-orang beriman itu Bukan hanya Diancang Tapi begitu Jahatnya mereka Sampai real Jelas di dunia itu mereka Gali lubang yang sangat besar Lalu dikumpulkan orang beriman Pilihan itu menjual Mau masuk dalam kapi atau pun tak Itu pada zaman Badi Israel seperti itu Jadi ini cerita Kan ini kan sebenarnya Kisahnya tentang Walaupun tidak secara langsung Kalau kita sering suka mendengar Cerita tentang Masjid Toh ya Masjid Toh yang Bawa bayi itu ya Yang dicemburkan ke dalam Binyak yang berdidi Ini sebenarnya ada Ada kaitan cerita seperti itu Cuman Kalau kita belajar ilmu Kenapa ini tidak masuk Dalam kategori Asbabun huzur Sebabun ayat Karena memang bukan Sebab secara langsung Jadi Cerita dalam Al-Quran Ada kaitannya Dengan cerita Tapi bukan menjadi sebab Bukan menjadi sebab Bahwa dengan Dengan cerita itu Tidak Karena itu cerita Cerita masa lampau Kalau sebab itu Cerita masa kini Sekarang kejadian Terulah ayat Tapi kan diceritakan Masa lampau Maka ada kaitannya Itu di dalam Suhaib Muslim Diceritakan Bahwa Masjid Toh itu Seorang yang beriman Dia juga Dalam lingkungan istana Ada matang seperti itu Lalu Dia mempertahankan Keimanannya Terus dibuat Penggorengan Yang mau Akhirnya Ketika dia mau Menyebut ke dalam Penggorengan Karena Menggendong anak Yang masih bayi Maka nanti Dalam Suhaib Muslim Ceritakan Ada 4 Bayi Yang pada kecil Bisa berbicara Termasuk Di antaranya Bayi Masjid Toh Yang kita Dikatakan Ya Umah Isbiri Alain Adil 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 Ya Umah Wa Ibu Isbiri Sabarlah Dikatakan Kenapa Fain Nanti Al Hak Kita Ini Dalam Kebenaran Jadi ketika Mau Menyebur Sa Ibu Timur Rasa Keraguan Ragunya Bukan Si Ibunya Ragunya Anaknya Ibunya Tidak ragu Untuk memetangkan keimanan Tapi dia ragu Anaknya Akan terlibat Memetangkan keimanan Harus ikut Ikut Sahid juga Kekmati juga Nah ini Nah ini yang diragukan Anaknya Bukan diri Dia Kalau diri Dia gak Ragu Tapi dia Ragu Anaknya Jadi Apakah Untuk Menyelamakan Anaknya Dia Harus Mutan Harus keluar Dari agama Yang dia Anut Tapi ternyata Anaknya Yang berbicara Dia Umar Ispiri Fain Naki Alham Wahai Sabarlah Kautullah Muka Dalam Kebenaran Maka kemudian Dia Masuk ke dalam Api Nah ini Adanya Itibar Dari Surah Yang kita Akan Baca Nah itu Untuk Apa Tujuannya Adalah Ini Untuk Sebagai Yang Kasih Mungkin Hiburan Juga Bagi Umat Islam Ketika Kondisi Di Mekah Bagaimana Mereka Menghadapi Tekanan Dari Kabil Kuraish Yang Begitu Keras Tidak Sekeras Apa Yang Dihadapi Oleh Umat Umat Terdahul Bahasanya Gitu Supaya Mereka Tetap Optimis Untuk Memetahkan Keimanan Nah itu Yang Tujuan Nanti Diceritakan Seperti Ya Maka Dikatakan Bahwa Ini Adalah Tentang Orang Orang Yang Berdosa Yang Mereka Melemparkan Orang Orang Beriman Kedalam Api Supaya Memudi Keimanan Mereka Wassama Irrathil Wali Yawmil Ma'ud Wasyahidi Wamashud Kutilasa Al-Wakud An-Nariz Al-Wakud Izuhum Alayya Al-Wakud Wuhum Ala Maya Fa'aluna Mir Muminina Suruh Wassama Ilrathil Langit Yang Punyai Bintang-bintang Yang Bukus Bukus Wali Yawmil Ma'ud Demi Hari Yang Dijanjikan Maksudnya Hari Hari Kiamat Wasyahidi Wamashud Yang Menyaksikan Dan Yang Disaksikan Yang Menjadi Saksi Dan Disaksikan Apa Kemudian Isi Dari Sumpah Itu Kudila Ashab Bukud Ini Isi Sumpah Yang Akan Kudila Itu Dilangat Dinasahkan Kudila Itu Kudila Dua Inak Dilanat Ashab Bukud Itu Para Pembuan Kudud Sebenarnya Obang Yang Besar Parit Karena Nanti Digali Ashab Bukud Itu Jadi Kayak Macam Kondak Kayak Macam Lompang Lompang Yang Digali Nah Itu Ini Isi Dari Dan Sumpah Adalah Jawab Sumpah Orang Yang Menggali Yang Menggali Parit Seperti Itu Yang Berisi Api Nanti Akan Dibinasahkan Anarizatelor Api Yang Mempunyai Kayu Bakar Di Dalam Lembah Dalam Lompang Diberi Kayu Bakar Lalu Dinyalakan Waktu Mereka Orang Kafir Mereka Dibakar Mereka Nonton Melihat Itu Nabi Ashab Wahum Alam Alam Aluna Bil Wina Syuruh Dahal Mereka Atas Apa Yang Mereka Perbuat Terhadap Orang Mereka Disaksikan Jadi Yang Mereka Lakukan Terhadap Penyiksaan Kepada Orang Mereka Disaksikan Artinya Allah Mengetahui Yang Semua Ini Jadi Ingin Menceritakan Allah Subhanahu Wattah Kepada Umat Islam Terutama Pada Umat Islam Yang Di Mekah Tentang Bagaimana Penderitaan Mereka Di Kota Mekah Begitu Sakitnya Ternyata Masih Ada Yang Lebih Menyakitkan Dibandingkan Mereka Tapi Jangan Terhadap Apa Yang Mereka Berimah Allah Menyaksikan Dan Ada Saksikan Nah Itu Pas Pertama Pertama Dari Kemudian Allah Bancarkan Akan Ancaman Ancaman Dan Peringatan Pada Siapa Kepada Orang Orang Yang Mereka Dosa Pembuatan Dosa Ala Fikrat Terhadap Perbuatan Mereka Itu Al-Qabi Hati Yang Jirad As-Shani Hati Yang Tegi Apa Yang Terjadi Innal Lathina Fadal Mini Semua Orang Orang Yang Fitna Orang Orang Yang Beriman Waduh Inazi Dan Orang Orang Perempuan Yang Beriman Suma Laki Kemudian Orang Mereka Tidak Tidak Bertawbat Falahum Ma'azadu Jahannam Maka Bagi Mereka Azab Maka Jahannam Wala Ma'azad Waduh Hari Dan Bagi Mereka Azab Yang Membakar Ini Katakan Innal Lathina Fadal Luh Ini Orang Orang Yang Fitna Orang Laki Yang Beriman Bual Muminas Dan Orang Perempuan Beriman Ini Tidak Bukan Hanya Orang Orang Kafir Suma Lalu Yatuh Kemudian Mereka Tidak Beriman Kalau Tidak Bertawbat Kalau Memang Orang Kafir Kalau Dia Tidak Bertawbat Dalam Pengertian Nanti Tidak Mas Kisah Makanya Katakan Tidak 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 Fadal Ini Bisa Tidak Bisa Jadi Apa Orang Orang Beriman Jadi Ya Bisa Orang Menafik Bisa Orang Segala Macam Fujar Jadi Artinya Kenapa Semalam Tidak 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 Bukan Semalam Yukino Mereka Tidak 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 Berarti Indikasinya Pelaku Yang Mufitnah Orang Beriman Ini Bukannya Orang Diluar Islam Tapi Orang Islam Segini Jadi Orang Yang Islam Orang Beriman Mufitnah Orang Beriman Lain Baik Lagi Dalam Ancamannya Ancaman Seperti Memfitnah Fitnah Seperti Apa Sagi Yang Membuat Orang Beriman Sengsara Yang Buat Orang Beriman Terintimida Segala Macem Bentuk Fitnah Sekarang Macem Macem Jadi Jangan Bentuk Fitnah Kita Gambarkan Pada Masa Lalu Yang Bentuk Asar Tidak Sekarang Bentuk Fitnah Masya Allah Halus Dengan Media Sosial Rembut Itu Harus Enggak Kaduk Langsung Berhadap Adapan Lalu Sekarang Tidak Yang Melampu Ini Terlalu Orang Beriman Cuma Ada Sarannya Semalamiyatu Kemudian Dia Bertobat Loh bagaimana Kalau dia Bertobat Jelas Bertobat Allah Merima Tawa Tawa Dianggul Kemudian Dia Tidak Berkau Maka Apa Yang Terjadi Wala Umar Abu Jahannam Lagi Mereka Kedera Kajian Wala Umar Abu Jahannam Kalau Berarti Ini Bisa Terjadi Di Antara Kita 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 Ini Bisa Jadi Apa Memfitnah Saudara Saudara Kita Yang Lain Jangan Najian 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 Orang Wahami Najian 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 Kita Kita Nggak Tahu Apa Yang Tahu Jelas Bagaimana Sudah Menyebarkan Fitna Ini Dan Najian Ya Jutlah Yang Menyebar Kalau Dulu Kan Istilahnya Jelas-jelasan Berani Satu Lawan Satu Gitu Terakhir Kalau Tidak Bermain Halu Slembut Main Tidak Tidak Tadi Allah Janjikan Para Umar Abu Jahannam Malah Umar Abu Bagi Mereka Itu Sisa Raka Jahannam Dan Mereka Itu Azzat Yang Mubakar Mereka Itu Cerita Itu Pas Apa Ini Kelompok Ayat Selanjutnya Kelompok Ayat Yang ketiga Bercerita Bercerita Musuh Allah Siapa Musuh Allah Al-Latina Fatah Al-Ibadah Abu Auliyah Musuh Allah Adalah Orang Orang Yang Fitnah Hamba Hamba Allah Dan Auliyah Auliyah Allah Ini Auliyah Bukan Gubernurnya Allah Yang Terhibut Auliyah Siapa Auliyah 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 Disini Ya Kekasih Allah Orang Yang Mengumbarkan Agama Allah Itu Auliyah Yang Dekat Kepada Allah Itu Auliyah Tetap Ikut Auliyah Apa Terlepan Auliyah Ini Auliyah Ini Artinya Orang Orang Yang Menjadi Kekasih Allah Yang Dekat Kepada Allah Nah Orang Orang Yang Musuh Seperti Itu Apa Ancamannya Inna Batsyar Bikala Syed Sungguh Azab Allah Keras Inna Batsyar Inna Batsyar Batsyar Ini Nanti Di Akher Ini Nanti Ketika Orang Sudah Mati Dibangkitkan Baru Dapakan Diberhitungkan Amal Ibadah Pertanyaannya Beriman Atau Tidak Kepada Arribang Ketika Masalah Kedua Ketika Katakan Bahwa Nanti Azab Bahwa Itu Azab Ada Di 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 Meraka Jahan Tapi Orang Masuk Meraka Itu Mati Dulu Ketika Dia Mati Dibangkitkan Baru Diberhitungkan Maka Yang Menjadi Permasalahan Kedua Adalah Orang Mau Percaya Enggak Bahwa Nanti Ada Dibangkit Jadi Masalah Kedua Ketika Dia Tidak Percaya Maka Memfitnah Orang Beriman Menghiti Orang Beriman Bagi Mereka Sudah Selesai Di Dunia Tidak Ketangkap Di Dunia Tidak Dibenjara Selesai Mati Mati Itu Berarti Tidak Ada Masalah Apa Jadi Yang Harus Berimannya Dulu Mereka Bahwa Nanti Ketika Setelah Selesai Dan Dunia Ini Dia Mati Dibangkit Diperhitungkan Amal Ibadahnya Nah Ada Siksaan Yang Disebabkan Oleh Melakukan Fitnah Di Dunia Tidak Orang Orang Itu Jadi Masalah Yang Terubah Kalau Dia Beriman Sama Yang Seperti Itu Ya Sudah Tidak Jadi Masalah Kenapa Masalah Ketika Saya Mau Fitnah Orang Selama Ditangkep Ya Bebas Selesai Urusan Akhir Mau Percaya Atau Enggak Usah Belang Tapi Kalau Udah Cerita Masalah Akhir Masalah Imajinasi Hanya Ayalan Saja Kalau Udah Seperti Itu Ya If Al Mas Itu Lakukan Saja Kamu Yang Mau Kamu Lakukan Di Dunia Ini Maka Allah Membicarakan Dulu Allah Yang Menciptakan Kamu Awal Pertama Kali Wai Juga Akan Mengembalikan Kamu Nanti Maka Itu Muncul Kata Kata Itu Untuk Meyakinkan Bahwa Nanti Kamu Akan Dibangkitkan Dengan Sebab Fitnah Orang Yang Beriman Di Akhirat Nanti Kamu Akan Di Akhirat Kalau Ada Akhirat Nah Lalu Meyakinkan Lagi Allah Yang Menciptakan Kamu Juga Mengembalikan Bangkitkan Kamu Allah Juga Itu Diakinkan Diakinkan Supaya Kita Takut Dengan Apa Yang Terlaku Di Dunia Balas Di Akhirat Di Dunia Ia Tidak Terbalaskan Di Dunia Enak Lenggang Lenggang Kangkul Di Dunia Enak Ketika Pengadilan Terlaku Dikuasai 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 Polisi Tidak Bebas Tapi Ancaman Di Akhirat Nanti Belum Tentu Dia Bebas Tapi Tadi Yang Keduanya Percaya Apa Enggak Sama Akhirat Nah Percaya Kepada Akhirat Jadi Penting Untuk Meredam Kita Di Akhirat Kenapa Dunia Bisa Direkayasa Bisa Dia Tutupi Bisa Dia Sembunyikan Tapi Ketika Di Akhirat Tidak Tidak Yang Dia Sembunyikan Tapi Pertanyaannya Dia Tidak Beriman Akhirat Ya Bas Tidak Tidak Masalah Lagi Dia Kerjakan Saja Selah Bisa Menguasai Bisa Manipulasi Seperti Seperti Nah Kemudian Lalu Bagaimana Ketika Dia Lapor Itu Di Hidup Ya Punya Penyesalan So Malam Itu Bukan Kemudian Bertawa Yakin Bahwa Wawal Ghafur Wadun Sul Arshin Majid Yalah Yang Maha Pengampun Kasih Saya Maha Lembun Sul Arshin Majid Yang Mempunyai Arsh Yang Maha Tinggi Yang Muliya Jadi Ada Ada Kesempatan Kalau Memang Kalian Melakukan Itu Di Dunya Takut Nanti Di Akhirat Ingat Wawal Ghafur Maha Pengampun Nanti Apa Punya Kesempatan Untuk Bertawbat Di Dunia Silahkan Bertawbat Di Dunia Nah Nanti Kalau Bertawbat Urusannya Dengan Kalau Bisa Katakan Syarat Syarat Taubat Kalau Urusannya Sama Manusia Dia Harus Minta Keredoan Kerelaan Minta Restu Dari Orang Yang Dia Sakit Di Dunia Ini Kalau Haknya Masalah Harta Kembalikan Hartanya Kalau Masalah Perasaan Atau Menyakiti Dengan Menyakiti Perasaan Dia Bisa Ritup Itu Ada Kesempatan Seperti Hilah Di Dunia Ini Kalau Kesempatan Bertaubat Sebelum Kamu Ada Kemudian Akhir Surah Dan Surah Yang Ditutup Dengan Kisah Ta Ya Al-Jabbar Para Para Orang Pelaguh Salim Al-Jabbar Para Diktator Siapa Itu Fir'a'u Disitakan Fir'a'u Apa Yang Menyipa Fir'a'u Kalau Dan Di Apa Yang Terjadi Ini Lagi Wajiman Dari Apa Kehancuran Keminasaan Bagi Mereka Bari Fir'a'u Kenapa Bisa Babil Bag Bagi Waj Tug'an Dengan Bagi 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 Dengan Kesoliman Mereka Ini Keingkara Mereka Dan Kesombongan Termasuk Dalam Tug'an Itu Kalau Maksud Tug'an 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 Sebenarnya Melikupi Segala Perbuatan Kesoliman Tug'an 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 Misal 10 Haldat Mereka Harus Dipertanyakan kenapa perintahnya gini tapi kita bayangkan mempunyai sifat jabat mempunyai sifat mutak abid tapi tetap rahman rahmi kepada apa? kepada manusia kalau kita mengkaji kisah islami ketika rasulullah disidratul muntah disidratul muntah itu ketika sudah diperintahkan 50 waktu rasulullah turun dan sama dunia ke langit dunia itu ke langit yang bertuju ketemu nabi umat kamu tidak sanggup untuk menerima itu, kenapa? umatku yang besar-besar umatku yang kuat-kuat saya tidak sanggup, apalagi umat kamu yang kecil-kecil untuk itu, menerima perintah itu tidak akan sanggup baliklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta lah untuk dikurangi, ya kan? balik lagi kan sampai apa? berbolak-balik, ya akhirnya nanti sampai, cuman abad 5 waktu, sampai berkali-kali ada riwayat, dikuranginya itu per lima waktu kurang, jadi apa? 45, turun lagi, naik lagi kurang lagi, 40, naik pertanyaan kita Allah itu kan al-jabat al-mutakabbir tapi ketika Rasul minta dikurangi untuk apanya? untuk untuk ibadah kepada umatnya itu Allah aja masih mau apa? masih mau apa kalau kita masih mau bernegosiasi masih mau apa? mau menerima pertimbangan usulan dari makhluk padahal punya sempat jabat kita ambil aku yang berkuasa kalau kamu itu laksanakan apa tapi masih mau apa? masih mau menerima iya apa kalau apa maksudnya umatku kecil-kecil gak akan sanggup kalau bukan jalanin aja dulu enggak enggak gitu tapi Rasulullah bisa berbicara seperti ini karena apa? ada masukan pertimbangan dari siapa? dari seniornya Rami Musa al-salam kata senior yang akan Nabi Musa umat kamu pasti gak sanggup umatku saja yang kuat yang besar gak sanggup tapi ketika Rasulullah menerima pertimbangannya pertama kali kan ukurannya Rasulullah gak terima aja karena di perintah ya sudah terima aja jadi kita itu kalau hidup itu begitu yang muda itu jangan menafikan yang tua walaupun bukan walaupun yang tua itu udah makan apa namanya udah makan asem garam pahitnya kehidupan jadi jangan begitu orang tua itu punya apa kalau bahasa itunya Pak Haji Arman experience is the best teacher gitu ya katanya gitu Pak Haji ya ada di belakang jangan tahu ada saya tadi bingung ada biasa mantel ada ingat so itu loh itu itu melihat di depan memotivasi di belakang menjorok ini jadi ketika pengalaman itu memang guru yang terbaik yang terbaik pengalaman yang punya pengalaman kan yang tua-tua maka kita yang muda-muda itu ambillah pengalaman dari yang tua yang Rasulullah walaupun Nabi Musa iri dengan Rasulullah dengan kemuliaan Rasulullah tapi tetap dia seniornya gitu mau mendengarkan mau terima nah terus ketika Rasul Allah ini kan ajabat al-minta al-khalik tapi ketika Rasul meminta keringanan pertimbangan masih mau mempertimbangkan jadi bagaimana manusia lebih diktator dibandingkan Allah kalau tidak mau mendengarkan aspirasi dari bakwaw kalau dia tidak mendengarkan aspirasi dari bakwaw ini begini ya ini kan aku punya hak punya otori punya otoritas aku punya begini punya begini sedangkan jangan begini akan apa kibar oh enggak ini hak aku mau begini ini harus resiko nanggung sendiri Tuhan saja masih mau apa bernegosiasi dengan manusia terlalu kuat terlalu sombong kalau manusia tidak bisa bernegosiasi Allah saja masih mau dia walaupun pada akhirnya nanti bahwa setiap keputusanku tidak bisa dirubah tahun ini ada ada ini kesimpulan akhirnya keputusanku tidak bisa berubah walaupun aku putuskan kamu melakukan sholat ibadah dalam satu hari satu malam itu lima waktu tapi aku gandakan setiap satu waktu itu dengan 10 lipat kebaikan maka sama saja keputusan lima waktu itu dengan keputusan 50 waktu itu sama jadi tidak mengurangi pada hakikatnya jadi disana itu sifat yang seperti itu masih bisa bernegosiasi masih bisa mendengarkan keluhan hambanya seorang rasul yang akan membawa risalah mau didengarkan jadi kalau kita katakan bagaimana kalau diantara kita menjadi seorang penguasa ketika ada masukan ada pendapat anak buah itu tidak mau didengarkan itu mungkin akan lebih dikatol lebih jembat daripada Allah subhanahu wa ta'ala sifat maka kita punya sifat bersifat seperti sifat Allah subhanahu wa ta'ala kita tuh bersifat sifat Allah subhanahu oh jabar dong iya tapi semua itu terkalahkan dengan apa dengan rahman dan rahim yang subhanahu betul Allah punya sifat itu kita juga punya sifat itu punya sifat sombong punya sifat iri denki hasud tapi itu diredam semua potensi itu pada kita ada tapi potensi itu diredam dikalahkan dengan meningkatkan potensi positif setiap kita kan punya dua potensi yang sama tapi diapakan untuk meredam itu kita tingkatkan positif jadi bahasa kasarnya begini seperti saya katakan ketika air ini keruk ya dia harus keruk memang itu kenyataannya lalu bagaimana cara menghilangkannya melakukan perbuatan perbuatan artinya disilai dengan airnya apa yang jernih airnya akan jernih sendiri kita kotor dengan potensi yang negatif tadi diapakan di bukan dihapuskan dia tidak biar terhapus tapi dikalahkan ditutupi dengan apa dengan potensi yang positif kita beribadah pada subhanahu wa ta'ala dengan banyak ingat dengan banyak ingat mati nah itu potensi yang akan dia tidak akan hilang akan ada terus ada cuma itu tadi jangan diapakan jangan dipancing untuk dimunculkan kembali artinya kalau dulu di tipis tipis swasta ada apa kalau ada niat dan kesempatan ada niat dan kesempatan jadi pertama niat ada niat tapi kalau tidak ada kesempatan itu tidak akan bisa terjadi terus kadang-kadang niat enggak ada tapi ada kesempatan ini bisa terjadi tapi kadang-kadang itu enggak bisa terjadi enggak kemana yang lebih dominan tapi yang jelas jangan berikan ruang kepada kita untuk berbuat kemaksiatan jangan berikan ruang misalnya kalau yang sudah tua bisa tahan terhadap kondisi di mana kemaksiatan itu sudah pernah kalau dulu kita dengar guru kita itu keluar kelas bercerita pernah enggak ngadepin jadi misalnya jadi juri kostum renang misalnya kalau beliau sudah kuat imannya jadi nyatai aja kalau kita enggak kuat jangan coba-coba mas yang gitu itu kan belum kuat jangan coba-coba sekarang udah teruji sekarang jadi itu kesempatan kamu ini kesempatan pengalamannya sudah bisa menggembeleng keimanan kalau kita enggak jangan jangan dicoba kamu coba ya takutnya tadi ada kesempatan akhirnya potensi diganti kita muncul lah bahaya itu jadi kalau kita kembalikan disini bahwa yang melakukan tadi ya bahwa itu juga orang-orang yang beriman nah hal akakah hadis apakah sudah datang kepada kamu tentang cerita al-jumur itu orang-orang penentang siapa itu Fir'aun dan sama ya orang-orang mereka itu kafir dan menustah dan menustahkan Allah dan Allah dari belakang mereka itu mengobat bahwa kita itu menguasai mereka melingung bimu mereka itu bahwa Quran majid filah bahkan itu ini Quran yang mulia filah filah bahkun filah bahkun bahwa khat munra ikat munas ikat maut il surat il kari ini ini wahua al-ra'i artinya penutup yang mengejutkan yunas ibu maudul surat yang ada korelasinya yang ada hubungannya relevansi dengan judul dengan maudul surat 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 ini kan dengan al-kudus muruj perbintangan tapi kok akhir cerita ini cerita tentang apa pertama tentang fir'aun tentang samud lalu ditutup dengan apa tentang kebenaran al-kudus Quran majid jadi penutup ini ada sesuatu yang mengejutkan apa mengejutkannya tadi lagi cerita tentang muruj itu sumpah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana umat-umat terdahulu memperlakukan orang-orang beriman orang kapit tapi akhir surat ini ditutupnya dengan balbuah Quran majid filawahim mafud kenapa seperti ini kan mengejutkan apa korelasinya bahwa apa yang diceritakan dalam al-Quran itu ada suatu kebenaran jadi itu hanya bagian cerita kecil dari peristiwa yang ada dalam al-Quran itu kecil saja jadi ada penutupnya suatu yang mengejutkan mengagetkan tadi jangan bercerita tentang tentang apa bersumpah tentang perbintangan terus tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Bani Israel terus juga kemudian peristiwa-peristiwa tentang azab yang mau berikan kepada orang-orang memfitnah kemudian cerita tentang samu tentang sirhaun lalu yang terakhirnya ditutup dengan om-om al-qur'an 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 ceritanya yang seperti endingnya kok begini terakhirnya penutupnya mereka katakan wal-qur'an al-qur'an penutup yang mengejutkan sekali ceritanya kenapa karena semua peristiwa itu direkam di dalam al-qur'an jadi kemudian kita bisa atau mau mengikuti al-qur'an cerita itu kalau kita mau beriman kepada al-qur'annya nah al-qur'an yang dikebutkan ini bahwa qur'an ini filah dan makhul tenang makhul bukan yang mana bukan yang ditulukan ini karena nanti ada cerita seperti itu lagi ini bagaimana korelasinya cerita semua yang terjadi di alam dunia ini sudah tercatat filah al-qur'an sudah ada nah semua yang tercatat oleh ma'ud sudah ada tentang diri kita dan bagian yang tercatat itu diturunkan di dalam al-qur'an yang ada di dunia ini jadi kita mau atau tidak beriman kepada al-qur'an yang menceritakan peristiwa itu ya kalau kita tidak beriman kepada al-qur'an ya cerita apapun tidak akan ada pengaruhnya kalau kita tidak percaya sama al-qur'an ya cerita apapun yang disebut al-qur'an tidak ada pengaruhnya apapun yang dikatakan itu cerita fiksi sudah selesai semua padahal cerita itu ingin menggugah kita supaya timbul rasa takut terhadap agar supaya kita takut teramal perbuatan buruk di dunia bahwa kita juga beriman kalau tidak percaya dengan al-qur'an yang membawa informasi itu apa gunanya tidak menggunanya apa apa sampai kalau sampai kita dibohongin sama al-qur'an sendiri terlalu jadi kalau katakan dibohongin sama al-qur'an dia enak ujil cuma dibaca kemudian di 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 ya rebutlah jadi intinya mau percaya kalau mau percaya maka apapun kata al-qur'an kita patuh tunduk sudah selesai kalau tidak percaya kita carilah celak-celak yang mengenakan kita itu kan cerita fiksi masalah ungkap gitu kan kur'an itu hanya bercerita menghayal masalah kalau dikatakan seperti ya sudah buat apa baca quran kalau mencinta apa cuma hayal menghayal tidak mengubah tidak ada maka separuh kalau kalau benar paling hebatnya seorang sutradara ketika dia bisa apa bisa mempengaruhi penonton seolah-olah kan kita itu benar kalau kalau kadang-kadang keluarga saya suka gondok berani banget di tengah hutan sendirian saya bilang beranilah di depannya ada kameramen ada anwani berani dia lewat berani banget semua berhantu sendirian anak kecil berani 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 kita yang nonton kalau dia kan beranda ada kameramennya di depan ada juta darah jadi berarti gak sendirian kita kan emang komplik kalau imajinasi kita dibawa oh solok kita takut segala macam nah sama kita kita terbawa dengan maka kan Quran ini berdialog kita terbawa dengan kata kutis kata imajinasi kita kalau kita percaya kalau gak percaya dia sudah sekedar baca selesai maka ditutup dengan bahwa balbuah Quran yang menceritakan peristiwa perawat peristiwa bersama peristiwa akhirat peristiwa azar semuanya terjadi terdapat dalam Al-Quran pertanyaannya mau percaya atau tidak kepada Al-Quran terserah kalau percaya maka kita akan takut terhadap akhirat maka kita takut akan memfitnah orang-orang beriman tapi kalau kita gak percaya ya sudah selesai gak akan ada gunanya lagi apalagi kalau dikatakan Al-Quran itu membohongi kita na'udhillah sumpah na'udhillah ya beriman pada Al-Quran termasuk pada kitab termasuk rukun iman pada kitab termasuk apa kepada Rasul termasuk rukun kalau iman kepada Rasul pada Al-Quran bagaimana kita beriman pada Al-Quran kalau Rasul kita gak iman ya membawa Al-Quran karena kita gak langsung menanggung karena Al-Quran dibawa oleh jadi yang beriman kepada yang membawanya pun menjadi rukun maka bagaimana pentingnya akhirnya beriman kepada apa hari akhir kan menjadi rukun juga kan iman pada hari akhir kan menjadi rukun juga karena itu inti iman itu ada di sana karena perbuatan apapun yang terlaku di dunia ini gak akan pernah selamat kalau kita tidak mencoba iman pada masalah itu yang akhir nanti menutup dari surah ini maka ini raksir yang kita baca ini apa ya modelnya itu kalau ini raksirnya pengarang ini sudah orang ilmu orang ilmi orang akademis abstraksinya itu gitu jadi kan kalau kita baca kita baca abstrakan abstrakan gimana abstrakan kita bisa minimal tidak bisa tahu alur cerita di dalamnya nah ini bahasanya ini selama pukasirnya ashram ini abstrak dari surah ini adalah begini fase pertama kedua terus sampai terakhir nanti baru penjabarannya secara utuh nanti kita baca minimal abstraknya sudah selama kita ketahui ya gitu lah atau apa sinopsisnya ya sinopsisnya gitu kan itu kita seperti itu dari surah ini nanti jabarannya nanti kita masuk sana selamat menikmati pelahan pelahan yang besar yang manjang terpelah bulan ini terpelah ada penemuan bahwa bulan itu ketika di foto melihat ternyata ada garis yang manjang terus disambung tapi ketika di dekati ternyata bukan garis ternyata semacam lembah pelahan itu semanjang para imam mengatakan ini kemungkinan jadi seperti ini adalah mungkin dulu bulan pernah terbelah pernah terbelah akhirnya menjadi seperti lembah itu nyambung kalau tidak terbelah tidak mungkin seperti ini karena menyambung mengatakan kemungkinan bulan itu pernah terbelah maka Rasulullah ayat itu mengatakan kepada terbelahnya bulan ternyata memang kalau di Quran bulan memang pernah terbelah kalau ketika di gambaran bulan itu seperti ada ada syakkal azimun jadi ada belahan yang besar al-mustadil yang manjang yang manjang firani kalau ini di bumi kalau hondak seperti hondak hondak itu kalau kita apa? parit ya kalau kita parit hondak itu dia lebih kecil dari apa? dari sungai dia lebih kecil dari sungai kalau hondak itu parit lebih kecil dari sungai tapi dia itu kalau ketika hondaknya Rasulullah itu kecil tapi tidak bisa dilewati di apa namanya diloncati oleh kuda dia kecil itu begininya tapi kalau kuda melompat itu tidak sampai kalau sungai itu dia bisa kalau hondaknya tidak yang keduanya dalamnya itu kalau manusia turun akan dia sulit untuk naik gitu kalau turun gampang nggak usah turun tapi naik akan sulit itu maka disebut dia hondak kalau kita disebut kayak macam arit kalau solokan kan kecil ya solokan kecilnya makanya disebut hondak nah itu disebut hondak makanya sama di ayat di atas apa? aput ilah ashabun hondak dilanat nanti para pembuat pembuat hondak itu dilanat nah hondak itu di surai ini dibangunnya atau digalingnya itu di tiap cukup di tiap gang misalnya karena tipe rumahnya itu kan ada gang disini dibangun hondak dibangun apa? dibangun parit gang dibangun sana nah jadi penduduk ketika dia keluar rumah mau melewati gang gang setiap dia lewat itu harus melewati parit itu dan itu udah diisi api di isi di kayu bakar dan udah di nyarkan api maka kalau mereka mau mau selamat ya murtad lah kalau tidak mau ya ini sudah digiring mereka itu kemana? ke parit yang berisi api itu kondak itu kalau mau kalau mau murtad disedankan akan diterima mereka akan selamat tapi kalau mereka kafir memang tetap tetap beriman maka ya tiburlah kondak itu nah disembut dengan kata-kata kondak itu kondak itu ditafsikan dengan luhina tidak apa? dilaknat ya asyadul lani itu laknat yang yang sangat yang sangat yang sangat teras jadi kalau kondak itu kondak itu kondak itu sebenarnya apa? dibunuh dibunuh diperangi maka kondak itu ini adalah dimaksud apa? dilaknat maka nanti ketika orang ketika menafsikan kata-kata kodala tidak selamanya kodala itu ya arti apa? harus diapa? dibunuh maka nanti ada kata-kata kodala koran itu tidak selamanya dibunuh bayang Abdullah bin Mas'ud ketika menafsikan setiap kata kudilah kalau disebabkan pada Allah itu berarti kodala itu dilaknat kalau cekat Allah membunuh itu dimaksud Allah melaknat kalau kata Allah membunuh itu maksud Allah melaknat karena apa? disebutkan kodila itu melaknat itu tidak kodila karena membunuh itu dibunuh itu lebih lebih ringan siksaannya dibalikan dilaknat dibunuh itu siksa yang cepat dia gak bisa gak bisa merasakan kesiksaannya gitu langsung tapi kalau dilaknat dia punya sepanjang hidupnya mengalami kesengsaraan jadi kalau kudilah dilaknat mempunuh mati dia sudah mati ya sudah siksanya selesai tapi kalau dia dilaknat di dunia dilaknat di akhirat jadi siksa maka selama hidupnya di dunia itu mengalami siksaan kalau dipunuh kudilah diartikan dipunuh selesai ya sudah hancur sudah selesai di akhirat lagi tapi kalau dilaknat ketika dilaknat itu terjadi di dunia maka sepanjang dia hidup di dunia itu dalam keadaan terlanat tersiksa dia dengan laknat itu lebih makanya asyadullah lebih keras lebih sangat dengan menarik menarik mengambil menarik dengan keras menarik menarik mengambil dengan paksa itu menarik 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 memulai penciptaan dengan puasa al-mater 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 jadi menarik itu memulai pada itu memulai maksudnya apa menarik Allah menciptakan pertama kali menciptakan awal menciptaan itu Allah mengambil dan kepuasa al-mater maka tadi kan menarik juga Allah yang akan mengembalikan kalau Allah menciptakan pertama kali bisa mengembalikan pun akan lebih mudah walaupun tidak ada yang kata lebih mudah tapi bagi logika kita menciptakan itu lebih sulit daripada mengembalikan kalau menciptakan bisa mengalib Allah lebih bisa Al-Majid Al-Azim Al-Jalil Al-Muta'ali Al-Majid Al-Azim Al-Jalil Al-Muta'ali Al-Muta'ali yang tinggi sebut apa Al-Majid mengenal Al-Majid Al-Majid Al-Azim Al-Jalil Al-Muta'ali itu Quran jadi kalau ya itu dari basic kita tahu apa kandasan-dasan kita ya Quran yang harusnya lebih dahulu kita Kita adalah Dia jadikan alas Jadikan dasar fondasi Jadikan fondasi Jadi ilmu apapun Di atasnya tidak masalah Kalau selama fondasi itu Al-Quran Di atasnya mau ilmu seperti apapun Dia akan tetap kuat kayak mana Tapi kalau fondasinya ya salah ya Ya salah semua Maka pada hak yang kata sebenarnya Yang kita tangan terlebih dahulu pada generasi kita adalah Al-Quran nya dulu Nanti ketika dewasanya dia mau jadi Seorang dokter dia mau jadi apa terserah Tapi kalau fondasinya Al-Quran Dokter menjadi dokter yang Al-Quran Masih insinnya Al-Quran Presidennya Al-Quran itu udah gak jadi masalah Tapi masalah kita sekarang apa Misik Al-Quran nya ini Ditinggalkan Orang gak menjadikan Al-Quran sebagai apa Sebagai landasan dasarnya Sekali ya Contoh sederhana mungkin akan lebih Orang tua akan lebih takut Anaknya Matematika yang mendapat nilai lima Dibandingkan anak yang gak bisa baca Al-Quran Kan lebih khawatir Anaknya mendapat Anaknya mendapat Matematika dapat lima Dia apa ya Dia kursusin Dia Dia les Dalam hati yang menambah Yang mahal Tapi ketika anaknya gak bisa baca Al-Quran Ketika anaknya gak bisa sholat Atau gak sholat Dia gak menjadi khawatir bagi orang tua Nah bila kan yang terjadi seperti itu Sekalipun akhirnya khawatir Yang gak banyak Itu kan paling 30 ribu sebulan Untuk ngajarin Bisa baca Al-Quran Tapi kalau bisa matematika Tidak 300 ribu Atau 1 juta segala macam Untuk lesnya Les Al-Quran Eh les apa Les apa Les apa Les matematika Fisika Les piano Les apa Tapi kalau Les Al-Quran Ya Asal ada yang gratis Ngaji di masjid Yang diputir Sebenarnya Gratis-gratis aja yang ada Silahkan Nah akhirnya Al-Quran gak jadi Al-Azim Jadi Padahal kamu katakan Walwa Quran Majid Al-Azim Al-Jalil Al-Muta'alim Intanya itu Tidak menjadikan Dia azim Tidak menjadikan Dia jalil Tidak menjadikan Tidak menjadikan Tidak menjadikan Tidak menjadikan Al-Quran itu Tidak menjadikan Kita Jadi kita Yang apa Yang Merendahkan Al-Quran itu Sendiri Maka wajar Kalau orang Diluat islam pun Akhirnya Merendahkan Al-Quran Karena kita Sendiri Yang merendahkan Itu Tidak Cuma Kalau Itu Dipujikan Biasa Untuk kita Semuanya Subhanallah Mungkin Ya Negara kita Atau Liruman kita Masyarakat Semaka Tidak menjadikan Tidak menjadikan Terima kasih Alhamdulillah 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 Alhamdulillah